Intro Kita lanjut sedikit lagi analisa apakah akan terjadi perang dunia ketiga yang dimulai dari Ukraina? Dalam seminggu terakhir ada kabar bahwa beberapa mahasiswa India, Amerika dan beberapa negara mahasiswanya meninggal akibat serangan udara di Ukraina yang sudah menginjak di hari ke-20 Begitu juga gedung konsulat Slovenia di Karkiv kena bom Kemudian Presiden Ukraina Zelensky mengizinkan foreign fighter atau dalam hal ini dijelaskan adalah pejuang dari negara lain Yang sejauh ini adalah pihak swasta Namun kehadiran pihak swasta bernegara asing non-Ukraina ini pertanda menyeret bangsa lain mulai berperang di Ukraina Kemudian Rusia menyerang dan menguasai pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa yang hal ini bisa membahayakan seluruh Eropa Banyak negara Eropa dan sekitar Ukraina kalau kepentingan negaranya atau nation interest negara tersebut terganggu Atau ada rakyatnya menjadi korban perang Ukraina untuk menunjukkan kedaulatan atau sovereignty bangsa dan negaranya kemungkinan akan bertindak membalas Mereka saat ini menjadi waspada dan bersiap perang demi menegakkan kedaulatan bangsa dan negara tersebut Kemudian NATO mulai mendeploy tentaranya di Eropa Timur khususnya di Polandia Dunia menjadi waspada Eropa Barat misalnya Ketika Presiden Perancis Macron berbicara 90 menit dengan Putin minggu lalu dalam dialog tersebut Macron mengartakan Perancis tidak berperang dengan Rusia Bagi pengamat setidaknya kata-kata tersebut adalah belum Di sisi Rusia dengan jelas Putin mengatakan Rusia menginginkan seluruh Ukraina Dimana setelah dialog 90 menit ini dilakukan Macron menjelaskan kepada media The worst is yet to come atau peristiwa terburuk sebentar lagi akan terjadi Yang jadi pertanyaan seperti apa yang dimaksud dengan situasi buruk yang akan terjadi Akankah meluas ke seluruh Eropa? Akankah konflik militer ini melebar ke seluruh dunia? Oke sahabat Saat ini sesungguhnya dunia sedang menghadapi multiple war di banyak wilayah Banyak konflik dan banyak ketegangan di banyak tempat Misalnya di sisi Asia Indo-Pasifik Tiongkok berkonflik dengan Taiwan Tiongkok juga berkonflik dengan banyak negara ASEAN Yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina Dalam masalah Nine Dot Lane di Laut Utara Natuna Tiongkok tidak ada masalah dengan Indonesia Karena Indonesia menyerah kepada Tiongkok dalam Nine Dash Line ini Di Laut Utara Natuna tersebut Kenapa? Karena Indonesia takut tidak ada investasi masuk ke Indonesia Jadi Indonesia memilih diam dalam urusan konflik di Laut Natuna Utara Tiongkok juga berkonflik dengan India Terutama dendam lama India ke Tiongkok Sejak tahun 1962 Tiongkok pernah menyerang India Di perbatasan Tiongkok-India saat ini selalu tegang Juga konflik antara Iran dan Israel Kita tahu dalam posisi aliansi Iran itu aliansinya ke Rusia Israel itu aliansinya ke Amerika dan Inggris Juga Iran berkonflik dengan Amerika di Teluk Hormuz Amerika dengan Kuba juga perang panjang Perang Israel-Palestina Perang Yaman Semuanya tegang dan berperang Di sisi semenanjung Korea Korea Utara terus berkonflik dengan sekutu Amerika Yaitu Korea Selatan dan Jepang Jepang dengan Rusia rebutan kepulauan Kirill di Utara Jepang Dimana Jepang baru saja klaim Kirill balik ambil dari Rusia Yang membuat ketegangan baru di Utara Jepang Ditambah lagi Baru saja peluru kendali India diluncurkan ke Pakistan Walaupun dinyatakan salah sasaran dan India minta maaf Namun hati orang siapa tahu Pakistan bisa membalas dan menjadikan konflik militer terbaru Saat ini banyak negara yang ingin menjadi pemain global Anti New World Order Ingin menunjukkan kekuatan geopolitiknya Jadi sulit kita mengabaikan bahwa efek perang di Ukraina Tidak membawa negara lain masuk ke dalamnya Kemungkinan masuk besar Satu hal lagi yang mengerikan Kalau benar-benar terjadi perang dunia ketiga Yaitu pasti menyertakan bom nuklir Kalau perang dunia ketiga benar terjadi Pasti bom nuklir digunakan dan diledakkan Saat ini ada 9 negara mempunyai senjata nuklir di tangannya Amerika, Rusia, Perancis, Tiongkok, Inggris, Pakistan, India, Israel, dan Korea Utara Satu lagi yang ke-10 adalah Iran Iran mempunyai keterampilan yang sama memproduksi bom nuklir Tapi belum saat ini Jika di total ada 13 ribu hulu ledak nuklir di tangan negara-negara ini Senjata sebanyak itu cukup bahkan lebih dari cukup untuk memusnahkan seluruh umat manusia Dan membuat dunia menjadi kiamat Rusia sudah mengancam akan menggunakan nuklir Dan membuat pasukannya siaga satu untuk menggunakan nuklir Dimana Amerika serius sekali menanggapi ancaman tersebut Sehingga ICBM, Intercontinental Rudal Balistik Missile Mulai disiagakan dan dites agar juga siaga satu Sungguh, dunia tidak akan kuat menanggung efek perang nuklir Apapun cerita ini Semua tidak ada yang mengetahui kemana arah perang sesungguhnya Apakah ini semua menjadi pengawal perang dunia ketiga? Kita pun tidak ada yang tahu Pertanyaan selanjutnya Apakah ini ujung dari post-cold war era? Atau ini nantinya tidak jadi perang dunia ketiga yang melibatkan nuklir Namun menjadi new cold war atau cold war 2 Atau perang dingin jilid 2 Perang dingin jilid 2 mungkin terjadi Penentunya adalah Amerika, Rusia, dan sisa dunia mau berpihak kemana? Ketiga pihak itu memilih perang selesai di Ukraina Ukraina jadi milik Rusia? Selesai Tapi fakta sejauh ini adalah Adanya eskalasi peningkatan kegiatan militer di Polandia Ribuan orang bermigrasi ke negara tetangga Ukraina Yang akan menimbulkan banyak masalah di sana Dan kita bersama-sama melihat ada seorang presiden Yang menolak untuk mundur dari keputusannya menyerang Ukraina Yaitu Putin Semua itu tanda-tanda perang militer Perang fisik jauh lebih banyak faktanya Daripada akan diam dan menjadi perang dingin Satu hal yang pasti Kemanapun arah dunia ini bergerak Kita memasuki new era of geopolitik dunia Sudah siapkah Indonesia? Hurrah! 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 Terima kasih.